Memperingati Hari Literasi Internasional atau International Literacy Day diperingati pada tanggal 8 September 2024, SMK Negeri Sembilan Medan menggelar aksi membaca cerdas menulis hebat. Berbagai perayaan hasil belajar intrakurikuler, majalah, dinding, cerita pendek karya siswa, pondok konsultasi tulisan ilmiah, film pendek, seminar menulis, gelar kreativitas seni dan budaya siswa. Kegiatan aksi literasi ini diadakan setiap tahun membudayakan semangat membaca dan menulis di kalangan para siswa, di ujar Ketua Panitia Pelaksana Jumaya, selasa 10 September 2024 siang. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri Sembilan Medan M. Sofa Ananda mengaku bahwa selama ini gerakan literasi sering diterjemahkan masyarakat sebagai gerakan membaca saja. Sebab, membaca adalah salah satu jenis kemampuan berbahasa siswa di samping menyimak, berbicara, dan menulis. Sehingga, peringatan ini untuk mengingatkan para pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat tentang pentingnya literasi dalam menciptakan yang lebih terpelajar, adil damai, dan berkelanjutan. Karena merupakan bagian dari literasi, membaca tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan. Membaca adalah jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Orang bijak mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Jika buku merupakan jendela dunia, membaca adalah kunci untuk membuka jendela dunia tersebut. Tanpa membaca, tidak mungkin terbuka jendela, itegasnya. Diketahui, kegiatan ini juga menghadirkan arah sumber Asmawati Al-Fai penggiat gerakan literasi dan penulis beberapa buku-buku pendidikan karakter dengan tema budaya membaca itu cerdas dan menulis itu hebat. Dalam paparannya, setidaknya kita menjadi bagian yang memberi ruang untuk berliterasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Marlan Pasaribu, Aktual Online melaporkan. Walaupun begitu, Medan tetap indah. Terima kasih.